Intro Oke selamat datang di channel saya IMS Jaya Study Room Pada seri video kali ini Saya akan mencoba menyajikan Berbagai topik Yang terkait dengan penerapan Analisi Statistika dalam berbagai bidang Bidang perbankan Bidang ekonomi dan bisnis Dan pada berbagai bidang lainnya Videonya Saya kemas dalam bentuk Video kapita selektat Pada kesempatan kali ini Topik statistik yang akan diangkat Yaitu pembentukan modal credit scoring Menggunakan Metode diskretisasi regresi logistik Yang akan disampaikan oleh Saudari Leni Anggraini Susanti Untuk lebih jelasnya Silakan simak pemaparan Hasil kajian Pada video berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Leni Anggraini Susanti Maha siswi Statistika Terapan Institut Pertanian Bogor University Akan menyampaikan Hasil penerapan topik 8 Mengenai credit scoring Untuk memenuhi tugas Akhir mata kuliah Kapita selekta Dengan judul pembentukan Credit scoring Menggunakan metode Diskretisasi regresi logistik Ada pun outline yang akan saya bahas Disini adalah Pertama Pendahuluan berisi latar belakang Dan tujuan Kedua Tinjauan pustaka berisi Landasan teori yang mendukung penelitian ini Ketiga Metodologi berisi tahap-tahap analisis data Keempat Hasil dan pembahasan Kelima Kesimpulan dan saran Masuk ke bagian pendahuluan Latar belakang Disini Ilustrasi berikut ini Menjelaskan Kenapa sih credit scoring ini diperlukan Disini dimisalkan Ada dua nasabah Yaitu Pak Anton dan Pak Doni Pak Anton umurnya 35 tahun Sedangkan Pak Doni umurnya 53 tahun Mereka sama-sama memiliki penghasilan per bulannya Akan tetapi Pak Anton ini tidak memiliki tanggungan Sedangkan Pak Doni memiliki tiga tanggungan Dan keduanya melakukan kredit mobil Kedua nasabah ini ingin membuka usaha akan tetapi tidak mempunyai cukup modal Maka dari itu mereka membuka kredit di bank untuk menjalankan usahanya Bank tentunya akan melakukan crosscheck lebih dalam untuk mengambil keputusan apakah Pak Anton dan Pak Doni ini bisa mendapatkan kredit sesuai dengan yang diminta atau tidak Tentunya mereka memiliki data mengenai kredit yang mereka lakukan sebelumnya Misalnya data mengenai apakah mereka suka telat melakukan pembayaran kredit mobil atau tidak Nah ini bisa menjadi salah satu faktor pertimbangan yang akan dilakukan oleh pihak bank Kenapa bank perlu memperhatikan hal tersebut? Karena pemberian kredit ini memperoleh peningkatan laba bagi bank yang berasal dari bunga yang dibayarkan nasabah Misal nasabah tidak sanggup membayar sebagian kewajibannya kepada bank Seperti yang telah diperjanjikan atau dikenal dengan kredit macet Maka akan menghampat kinerja bank dan melemahkan pendapatan dari usaha perbankan tersebut Maka dari itu diperlukan pemodelan statistika di sini Salah satunya adalah kredit scoring Apa sih kredit scoring itu? Nah kredit scoring ini adalah sebuah metode analisis yang digunakan oleh pihak perbankan Dalam menganalisis aplikasi kredit yang diajukan oleh nasabah Metode statistika yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh Terhadap keputusan dalam pemberian peminjaman adalah Menggunakan model penskoran kredit dengan regresi logistik Saat membangun model penskoran kredit pada data nasabah yang digunakan Haruslah bertipe kategorik Karena pada data penelitian ini memiliki skala pengguna kategorik dan numerik Maka perlu dilakukan diskretisasi Diskretisasi ini mengubah data peubah yang berskala numerik menjadi kategorik Kelebihan dari proses diskretisasi ini dapat memberikan kemudahan bagi pihak bank Karena data nasabah yang ada menjadi kategorik Hal tersebut mempermudah bank untuk memberikan skor pada nasabahnya Sehingga mampu mengurangi waktu proses pengerjaan aplikasi kredit Berdasarkan latar belakang tersebut Maka tujuannya disini adalah Pertama, mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peubah respon Dengan menggunakan regresi logistik Yang kedua yaitu membuat kartu skor atau skor kart Berdasarkan model hasil diskretisasi Masuk ke bagian tinjauan pustaka Yaitu landasan teori yang mendukung penelitian ini Nah, disini ada kredit Menurut Melayu, kredit ini adalah Semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya Oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati Bisa diambil kesimpulan bahwa kredit ini adalah Pemberian uang atau barang kepada pihak klien Yang didasarkan atas kepercayaan disertai dengan balas jasa Dan jangka waktu tertentu Nah, kredit bermasalah akan berdampak negatif Bagi kelangsungan hidup bank itu sendiri Maupun bagi perekonomian negara Menurut Mahmudin, kondisi tersebut akan mempengaruhi penghasilan bank Kepercayaan masyarakat kepada bank Menurunkan tingkat kesehatan bank Dan juga mempengaruhi modal bank tidak dapat berkembang dengan baik Jadi, sebelum kredit ini diberikan Bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit Tujuan analisis ini adalah Agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman Dalam arti, uang yang disalurkan pasti kembali Nah, disini ada beberapa contoh kredit Di antaranya yaitu ada kredit usaha, kredit mobil, kredit rumah, kredit elektronik, dan lain sebagainya Menurut Morrison, penggunaan metode kredit scoring ini dapat membantu pihak yang memberi pinjaman Menentukan apakah pengajuan kredit seorang peminjam dapat disetujui Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kredit scoring atau penilaian kredit ini adalah Sistem atau cara yang digunakan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya Yang berguna untuk menentukan apakah yang bersangkutan ini layak atau tidak mendapatkan pinjaman Menurut MESDAR, data nasabah yang dibutuhkan dalam penerapan kredit scoring Diambil dari masing-masing data aplikasi pinjaman nasabah Selain dengan menggunakan program statistik yang berisi tentang sejarah pinjaman yang bersangkutan Data juga berisi antara lain mengenai siklus pembayaran tagihan apakah tepat waktu atau tidak Berapa banyak kredit yang masih atau pernah dimiliki yang bersangkutan Menurut Prasetyo, klasifikasi adalah proses pembelajaran suatu fungsi tujuan atau target Yang memetakan tiap himpunan atribut X ke satu dari label kelas himpunan atribut yang didefinisikan sebelumnya Fungsi targetan disebut juga model klasifikasi Menurut Guru Nescu, proses klasifikasi data didasarkan pada empat komponen Yang pertama yaitu kelas Yang merupakan variable dependent yang berupa kategorik yang merepresentasikan label yang terdapat pada objeknya Contohnya yaitu kredit macet dan lancar Yang kedua yaitu prediktor Variable independent yang direpresentasikan oleh karakteristik atau atribut data Contohnya yaitu variable pendapatan, variable usia, variable pinjaman, dan lain-lain Yang ketiga yaitu training dataset yang merupakan satu set data yang berisi nilai dari kedua komponen kelas dan prediktor Yang digunakan untuk menentukan kelas yang cocok berdasarkan prediktor Yang keempat yaitu testing dataset berisi data baru yang akan diklasifikasikan oleh model yang telah dibuat dan akurasi klasifikasi dievaluasi Proses diskretisasi merupakan proses pengkategorian data kuantitatif Menurut Kotsiantis dan Kanellopoulos, teknik ini digunakan untuk mereduksi jumlah nilai suatu peubah yang berskala numerik Dengan cara memilah-milah selang nilai data peubah ke dalam subsub selang nilai Nah, salah satu metode diskretisasi adalah tersupervisi dan tidak tersupervisi Dimana, metode tersupervisi ini menggunakan informasi kelas pada peubah respon saat melakukan proses diskretisasi Sedangkan, metode tidak tersupervisi ini tidak membutuhkan peubah respon sebagai dasar diskretisasinya Beberapa diskretisasi tersupervisi adalah ada CMERS, ada intrapi MDLP, Zeta, dan lain-lain Sedangkan, contoh diskretisasi tidak tersupervisi adalah equal with interval Yaitu melakukan diskretisasi dengan selang yang sama Dan equal frequency interval, yaitu diskretisasi data dengan frekuensi selang yang sama Pada kasus ini, akan digunakan diskretisasi tersupervisi karena terdapat informasi kelas dengan metode entropi MDLP Perhitungan nilai weight of evidence dilakukan di setiap kategori peubah penjelas Kemudian, nilai awal peubah penjelas ditransformasi ke dalam WOE Sehingga, peubah penjelas yang berisikan nilai WOE ini akan dijadikan input ke dalam regresi logistik Dimana, fungsi dari WOE adalah untuk membangun model penskoran kredit WOE untuk setiap kategori didefinisikan sebagai berikut Yaitu, WOE sama dengan FGJ per FBJ Dimana, FGJ ini sama dengan 100 dikali dengan NGJ per NG Yang artinya, persentase nasabah yang mengambil peminjaman kategori ke J Dan, FBJ ini sama dengan 100 dikali NBJ dibagi dengan NB Sama dengan persentase nasabah yang tidak mengambil peminjaman kategori ke J NGJ ini adalah jumlah nasabah yang mengambil peminjaman kategori ke J NG merupakan total nasabah yang mengambil peminjaman NBJ ini merupakan jumlah nasabah yang tidak mengambil peminjaman kategori ke J Dan NB ini merupakan total nasabah yang tidak mengambil peminjaman Nah, disini ada information value juga Dimana, information value ini digunakan untuk mengukur tingkat prediksi dan asosiasi peubah penjelas Setelah didiskretisasi terhadap peubah respon Dimana, information value ini umumnya digunakan untuk menyeleksi peubah penjelas Yang berpotensi untuk dimasukkan ke dalam model dengan nilai batas tertentu Disini, bisa dilihat rumus dari information value Nah, untuk mengambil keputusan disini bisa digunakan tabel rules related to information value Dimana, tabel ini menjelaskan tingkat prediksi informasi value yang dibagi ke beberapa kategori Yaitu, jika informasi value ini kurang dari sama dengan 0,02 Maka peubah penjelas dikatakan tidak prediktif Nah, jika information value diantara 0,02 sampai kurang dari sama dengan 0,1 Maka peubah penjelas memiliki tingkat prediksi yang lemah Jika informasi value diantara 0,1 sampai kurang dari sama dengan 0,3 Maka peubah penjelas memiliki tingkat prediksi yang medium Jika information value diantara 0,3 sampai kurang dari sama dengan 0,5 Memiliki nilai prediksi yang kuat Nah, sedangkan jika information value lebih besar dari 0,5 Maka nilai prediksi sangat kuat Jadi, dapat disimpulkan disini Semakin besar nilai information value Maka semakin besar pula peluang peubah penjelas untuk masuk ke dalam model Regresi logistik ini sebenarnya mirip dengan analisis regresi berganda Hanya saja, peubah responnya ini merupakan peubah dummy Yaitu ada 0 dan 1 Di mana model regresi logistik ini merupakan model dasar bagi analisis data perskala binar Model regresi logistik binar ini digunakan untuk melihat Apakah peubah respon yang berskala kategorik dipengaruhi oleh peubah penjelas yang berskala numerik atau kategorik Nah, bentuk umum model peluang regresi logistik dengan p peubah dirumuskan sebagai berikut Yaitu Vx sama dengan eksponensial dari beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah sampai beta pxp Dibagi dengan 1 ditambah eksponensial Beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah sampai beta pxp Dengan Vx ini adalah peluang sukses suatu kejadian yang ditentukan oleh X tertentu Transformasi logistik sebagai fungsi X ini didefinisikan sebagai Gx Sama dengan len dari Vx dibagi 1 min Vx Yaitu sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 sampai beta kxk Dengan Vx per 1 min Vx ini merupakan resiko dari Y sama dengan 1 untuk X tertentu Model penskoran kredit menghasilkan suatu kartu skor atau skor kart yang berisikan nilai skor di setiap kategori perubah penjelas Saat pembentukan kartu skor ini diperlukan adanya teknik penskalaan Nah, menurut Sidiki, teknik ini mengacu pada jangkauan dari format skor dalam kartu skor Teknik penskalaan ini tidak berpengaruh terhadap tingkat prediksi kartu skor Nah, teknik penskalaan ini digunakan agar pengguna lebih mudah memahami data yang bertipe diskret Penskalaan ini dihitung dengan menggunakan persamaan berikut Yaitu skor sama dengan offset plus faktor dikali len odds Nilai faktor dan offset ini dapat diperoleh jika telah didefinisikan Atau sudah kita ketahui nilai skor yang diinginkan untuk odds tertentu Yang kedua yaitu nilai PDO atau points to double the odds Yaitu besarnya kenaikan skor yang menyebabkan oddsnya menjadi 2 kali lipat Nah, di sini sehingga didapatkan rumusnya yaitu Skor sama dengan offset plus faktor kali len odds Itu sama dengan skor plus PDO sama dengan offset plus faktor kali len Dalam kurung 2 dikali odds Di PDO sama dengan faktor kali len 2 Kemudian didapatkan rumus offset itu sama dengan skor dikurangi faktor dikali len odds Nah, misal kartu skor yang diinginkan di sini memiliki oddsnya itu 50 banding 1 Pada nilai 600 Dan oddsnya ini akan 2 kali lipat kalau skornya ini bertambah 20 points Atau points to double the oddsnya ini sama dengan 20 Maka di sini kita bisa mencari nilai faktor terlebih dahulu Kemudian bisa menghitung offsetnya Perhitungan skor untuk setiap kategori pada satu peubah penjelas ini disajikan sebagai berikut Yaitu VOE J dikali beta I ditambah alpha per N dikali faktor ditambah offset per N Dimana VOE ini merupakan nilai VOE pada setiap kategori ke J peubah penjelas Beta I di sini merupakan koefisien regresi logistik untuk setiap peubah penjelas ke I Dan apa di sini merupakan nilai intercept pada regresi logistik Dan N di sini adalah banyaknya peubah penjelas Validasi model memiliki fungsi untuk mengukur sejauh mana hasil model mendekati kondisi sebenarnya Nah, suatu model dapat dikatakan valid jika model tersebut semakin dekat dengan data aktual Serta mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya Nah, di sini salah satu metode yang digunakan untuk validasi adalah tabel ketepatan klasifikasi Dari tabel ketepatan klasifikasi ini dapat dicari nilai akurasi, presisi, sensitivity, dan specificity Dimana nilai akurasi ini merupakan rasio prediksi benar positif dan negatif dengan keseluruhan data Akurasi ini menjawab pertanyaan Berapa persen nasabah yang benar diprediksi dengan status kredit macet dan lancar dari keseluruhan nasabah Sedangkan presisi di sini merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan hasil diprediksi positif Nah, presisi ini menjawab pertanyaan Berapa persen nasabah yang benar dengan status kredit lancar dari keseluruhan nasabah yang diprediksi kredit lancar Kemudian ada nilai sensitivity yang merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan data yang benar positif Nah, sensitivity ini menjawab pertanyaan Berapa persen nasabah yang diprediksi status kredit lancar dibandingkan keseluruhan nasabah yang sebenarnya status kredit lancar Nah, yang terakhir yaitu ada specificity yang merupakan kebenaran memrediksi negatif dibandingkan dengan keseluruhan data negatif Nah, di sini nilai dari specificity menjawab pertanyaan Berapa persen nasabah yang benar diprediksi kredit macet dibandingkan dengan keseluruhan nasabah yang sebenarnya kredit macet Masuk ke bagian metodologi Nah, di sini ada pun data yang digunakan untuk penerapan topik kredit scoring ini adalah diambil dari kegel.com yang merupakan data kompetisi Nah, di sini terdapat 8 variable yang digunakan dengan jumlah baris yaitu 10.000 Berikut ini adalah deskripsi dari setiap variable yang digunakan Yaitu ada nasabah yang memiliki kredit macet dengan tipe iya atau tidak Nah, di mana variable ini merupakan variable respon Kemudian ada variable age, ada variable number of dependent yang merupakan jumlah tanggungan dan lain sebagainya yang bisa dilihat dari tabel tersebut Nah, berikut ini adalah tahap analisis data yang dilakukan Yaitu pertama, persiapan data Pada persiapan data ini dilakukan pengecekan apakah terdapat data missing atau tidak Nah, pada data yang digunakan ini ternyata tidak ditemukannya data missing Kemudian melakukan eksplorasi dan fitur engineering Nah, pada tahap ini dilihat keterkaitan pengaruh variable predictor terhadap variable respon Jadi, jika proporsi antara status nasabah tersebut sama Maka bisa disimpulkan bahwa sebenarnya pengubah tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap variable respon Kemudian melakukan diskretisasi Nah, diskretisasi ini dilakukan pada data yang bertipe numerik Diskretisasi ini dilakukan dengan menggunakan metode entropi MDLP Kemudian, berdasarkan hasil diskretisasi ini dilakukan perhitungan nilai WOE untuk setiap kategori pada pengubah penjelas Yang berfungsi sebagai input untuk membangun model penskoran kredit Dan menghitung information value untuk memilih pengubah penjelas hasil diskretisasi yang memiliki pengaruh besar terhadap pengubah respon Nah, berdasarkan nilai WOE pada setiap kategori pada pengubah penjelas digunakan untuk membangun model regresi logistik Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh nyata terhadap respon Kemudian, melakukan perhitungan nilai kartu skor berdasarkan model yang telah didapatkan Nah, dari hasil eksplorasi data ini bisa dilihat bahwa semua pengubah ini bisa dikatakan berpengaruh terhadap status kredit Karena dilihat dari kurva yang diberikan ini tidak berimpitan Hal ini berarti bahwa proporsi antara yes atau no-nya ini berbeda-beda Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, metode diskretisasi yang digunakan yaitu diskretisasi tersupervise dengan memanfaatkan fungsi MDOP Diketahui bahwa semua variable ini tipenya numerik, maka semua variable ini dilakukan diskretisasi Nah, salah satu hasil diskretisasi yang saya tampilkan di sini adalah mengenai peubah age atau umur Di sini didapatkan 4 selang atau 4 kategori umur Yaitu 1 jika umurnya di bawah 51,5 Kategori kedua yaitu jika umurnya di antara 51,6 sampai 59,5 Yang ketiga yaitu ada 59,5 sampai 62,5 Dan kategori keempat yaitu adalah umur yang di atas 62,5 Output di bawah ini merupakan hasil kategori dari Dilakukannya diskretisasi MDOP terhadap semua variable Split data training dan testing ini perlu dilakukan Nah, training dan testing data set ini dilakukan setelah dilakukannya diskretisasi Di sini saya membagi data menjadi 80% sebagai data training dan 20% sebagai data testing Alasannya karena saya merasa cukup kalau 80% ini membentuk model yang akan saya buat Nah, setelah dilakukan diskretisasi, kemudian dilakukan perhitungan nilai Wage of Evidence atau WOE Berikut ini adalah tabel WOE yang didapatkan Bisa dilihat nilai WOE ada yang positif dan ada yang negatif Ini merupakan salah satu kelebihan menggunakan WOE yaitu bisa melihat tanda nilai WOE Nilai WOE yang negatif ini menunjukkan proporsi respon yang berkategori 0 jauh lebih banyak dibandingkan proporsi respon yang berkategori 1 dalam satu kategori peubah yang sama Nah, WOE yang memiliki nilai positif ini mengindikasikan bahwa kategori tersebut memiliki proporsi respon yang berkategori 1 lebih banyak dibandingkan proporsi respon yang berkategori 0 dalam satu kategori yang sama Kemudian bisa dilihat ada information value juga Di sini, information value digunakan untuk mengukur asosiasi setiap peubah penjelas terhadap peubah respon Information value ini umum digunakan untuk menyeleksi peubah penjelas yang berpotensi untuk dimasukkan ke dalam model dengan nilai batas sebesar 0,02 Bisa dilihat pada tabel ini, semua peubah bisa dimasukkan ke dalam model karena memiliki information value di atas 0,02 Meskipun di sini bisa dilihat peubah number of dependent di sini atau jumlah tanggungan masuk kategori lemah tetap dimasukkan, tetap diberhitungkan Analis regresi logistik di sini digunakan dengan 7 peubah penjelas yaitu ada variable umur, jumlah pinjaman lewat 30-59 hari, jumlah pinjaman yang lewat dari 60-89 hari, dan jumlah pinjaman yang lewat dari 90 hari, debit rasio, pendapatan, dan jumlah tanggungan Model regresi logistik ini disusun dengan menggunakan variable baru berisi WOE yang menjadi variable prediksi dan status ya atau tidak ini atau yes or no sebagai variable respon Nah, semua variable prediksi digunakan dalam penelitian ini Model logit yang terbentuk bisa dilihat di sini adalah persamaan dari GX, di mana persamaan ini dapatkan dari output regresi logistik yang di bagian intercept Nah, nilai dugaan dari koefisien parameter setiap peubah penjelas ini nantinya akan digunakan untuk menghitung skor pada kartu skor atau skor card di setiap kategori-kategori peubah penjelas Skor scaling atau penskalaan ini digunakan untuk menyusun kartu skor atau skor card Sebenarnya, di tahap pembentukan regresi logistik tadi ketika kita sudah mendapatkan model regresi logistik dapat digunakan untuk menghasilkan skor Di mana skor ini berupa peluang seorang nasabah untuk mengambil atau tidaknya peminjaman dengan nilai 0-1 Caranya yaitu dengan memasukkan nilai-nilai peubah penjelas ke model regresi logistik yang didapatkan Akan tetapi dirasa cara ini kurang efektif karena akan memakan waktu yang lama Akan lebih efektif jika dibuat kartu skor atau skor card Karena berguna untuk memberikan kemudahan bagi bank untuk memilih kriteria nasabah dan tentunya lebih menghemat waktu Di sini, dalam penentuan nilai offset dan faktor ini dapat diperoleh jika kita sudah mendefinisikan nilai skor yang diinginkan untuk odds tertentu Pada kasus ini, skor yang diinginkan adalah 600 dengan odds-nya yaitu 50 Nilai PDU atau point to double the odds ini yaitu besarnya kenaikan skor yang menyebabkan odds-nya menjadi 2 kali lipat Nilai PDU pada kasus ini adalah 25 Kesimpulannya di sini, misalnya kita tentukan skornya itu adalah 600 dan odds-nya itu adalah 50 dan PDU-nya itu adalah 25 Itu artinya adalah kalau 600 maka odds-nya akan 50 Tapi kalau 625 maka odds-nya adalah 100 Nah, dari hasil penskalaan tersebut didapatkanlah kartu skor Berdasarkan skor tersebut, contohnya saja di sini bank akan membuat keputusan menerima atau menolak pengajuan kredit dari seorang nasabah Di sini dimisalkan ada seorang nasabah dengan umur 53 tahun Debit ratio dengan kategori 1 yaitu kurangnya 0,5 Pendapatan per bulannya yaitu 3.000 atau 3 juta Jumlah pinjaman yang lewat 30-59 harinya itu ada 1 Jumlah pinjaman yang lewat 60-89 harinya itu 1 Jumlah pinjaman yang lewat dari 90 hari itu ada 1 Dan jumlah tanggungannya adalah 3 Dilihat skor yang didapatkan dengan ketentuan berdasarkan kartu skor Kemudian ditotalkan skor yang didapatkan Nah, didapatkan di sini total skornya adalah 879 Di sini dimisalkan thresholdnya itu adalah 700 Nilai dari threshold ini didapatkan Apa ditentukan oleh pihak bank itu sendiri Karena total skor melebihi threshold Maka pengajuan kredit nasabah ini diterima Kemudian dilakukan validasi untuk menghitung ketepatan klasifikasi kelas status kredit tersebut Di sini didapatkan akurasinya adalah 0,8862 atau 88,62% Akurasi ini merupakan rasio prediksi benar, positif, dan negatif dengan keseluruhan data Kemudian ada nilai sensitivity sebesar 0,9172 atau 91,72% Dimana ini menjelaskan rasio benar positif dibandingkan dengan keseluruhan data yang benar positif Dan ada nilai specificity yaitu 0,8663 atau 86,63% Dan ini menjelaskan kebenaran memprediksi negatif dibandingkan dengan keseluruhan data negatif Ada pun kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penjelasan sebelumnya adalah Kesimpulan yang pertama Semua perubah penjelas pada kasus ini berpengaruh terhadap keputusan pengambilan kredit Ada tujuh perubah penjelas yang digunakan pada kasus ini Yaitu umur, debit rasio, jumlah pinjaman yang lewat dari 30-59 hari Jumlah pinjaman yang lewat dari 60-89 hari Jumlah pinjaman yang lewat dari 90 hari Dan jumlah tanggungan serta pendapatan Yang kedua, kartu skor dapat digunakan untuk menjadi kriteria nasabah tersebut mendapatkan kredit atau tidak Yang ketiga yaitu tingkat akurasi yang didapatkan disini adalah sebesar 88,62% Ada pun saran yang dapat saya berikan disini adalah Yang pertama, akan lebih baik untuk validasi model ini digunakan kurva ROC untuk memperkuat ketepatan prediksi Yang kedua, karena metode diskreditasi yang dilakukan pada kasus ini adalah entropi MDLP Maka akan lebih baik jika akan membandingkan hasil metode diskreditasi menggunakan CMERS dan MDLP Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila ada kekurangan Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh